Karena sudah tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi tinggal menunggu waktu seperti itu ya. End of life. Jadi akhir kehidupan. Nah, perawat. Ini harus bisa merawat pasien seperti itu. Mungkin Anda sudah belajar tentang fase-fase. Kabel ros, itu harus dipahami betul. Karena kemungkinan pasien dan keluarga itu mengalami fase itu. Dalam menghadapi pasien di akhir kehidupan. Nah, akhir kehidupan ini sangat terkait dengan kematian. Kalau kematian sudah tahu semualah ya. Bahwa asuhan keperawatan akhir kehidupan ini pada lansia. Ini sangat dibutuhkan dukungan. Dari keluarga terutama atau caregiver yang berada di sekitarnya. Di lingkungan mereka. Jadi fokus perawatan bagaimana kita bisa meningkatkan quality of life. Dari pasiennya. Dan juga bagaimana kita memberikan kenyamanan pada keluarganya. Ya, walaupun dia di akhir kehidupan. Tapi dia tetap terjaga. Kualitas hidupnya itu tetap terjaga. Sehingga dia meninggal dengan bermartabat. Itu yang kita harapkan. Nah, kita bedakan antara kematian, sekarat, dan akhir kehidupan. Kematian ini sudah jelas ya. Tahap akhir dari kehidupan. Kalau sekarat ini terkait dengan sekaratul maut. Proses individu yang tidak spesifik di mana kehidupan suatu organisme akan dekati aja. Kemudian end of life ini periode di mana pasien ketika hanya ada sedikit kemungkinan dari pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakitnya dan sebagainya. Itu ada harapan sedikit. Bahkan sudah kemungkinan tim medis itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu untuk mengatasinya. Nah, ini sangat berkaitan dengan perawatan palliatif atau palliatif care. Ini banyak pada pasien-pasien kasus terminal ya. Terutama pasien kanker ya. Makanya di rumah sakit itu ada palliatif care. Yang memang pendekatan yang dilakukan pada pasien. Walaupun pasiennya itu sudah tidak bisa diapapakan. Dia masih punya semangat, punya harapan. Masih punya support system yang mendukung dia sehingga kualitas hidupnya tetap terjaga ya. Keamanan, kenyamanan, cara psikologis dia terpenuh. Nah, kalau kita lihat dari skema ini ya. Ini ada kuratif ya. Kuratif ya, pengobatan palliatif care di sini. Ini masa di mana dia ter-diagnosis, kalau pasien-pasien kanker kan dia ter-diagnosis kemungkinan grid-nya sudah lanjut dan sebagainya itu ya. Ada rentangnya di sini. Sampai akhirnya mengalami sekarat. Ini masuk ke dalam hospice care ya. Untuk pasien-pasien yang sekarat yang sudah tidak bisa diapapain. Itu masuk ke dalam hospice care. Dan menuju kematian ini adalah bridment. Di sinilah butuhnya dukungan dari keluarga dan caregiver. Mungkin kalau di luar, itu sudah sangat bagus ya. Perawatan ini di mana keluarga itu diberikan space, ruang atau ruangan khusus gitu ya. Ada keluarga-keluarga pasien yang mengalami akhir masa kehidupan ini. Sehingga keluarga menunggu pasiennya juga merasa nyaman. Dan ada dukungan, support terhadap keluarga ini. Karena keluarga juga mengalami stres psikologis ya menghadapi anggota keluarganya. Apalagi yang sangat disayanginnya itu menuju pada akhir kehidupan. Nah perawatan akhir kehidupan ini merupakan bagian penting ya yang diberikan kepada pasien. Ini bisa diberikan dalam semua situasi, semua setting yang ada di rumah sakit. Tidak hanya ICU ya, ICU sudah pasti. Pasti pasien-pasien yang sangat berat masuk ke sana ya, yang butuh intensive care. Pasien-pasien di ruangan biasa juga. Kalau dia mengalami masalah sampai pada akhir kehidupannya, itu juga harus diberikan perawatan yang baru. Nah tujuannya ini lebih mengarah ke manajemen diri atau kejala. Persiapan kematian dengan sedikit mungkin penderitaan. Jadi jangan sampai dia sudah menghadapi masa-masa akhir kehidupan itu masih menderita, sakit. Ini yang harus dihindari. Makanya kita harus memberikan kenyamanan. Pencapaian akan rasa sempurna, meninggal dia dengan damai, dengan bermartabat. Jadi diperlukan, diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Jadi aspek biopsikosial, spiritualnya tetap kita jaga. Dan juga memberikan kenyamanan pada keluarga. Nah ini standar pelayanannya. Pemberian pengobatan yang sesuai dengan gejala dan keminan pasien dan keluarga. Ini kita harus menilai pasien, sesuai mungkin yang diperlukan. Ada tidak keluhan-keluhan pasien yang dirasakan. Biasanya kalau pasien yang end of life ini mengalami rasa nyeri yang dia tidak bisa menunjukkan di mana rasa nyeri itu. Nah ini yang harus kita berikan kenyamanan. Apakah fancy ya? Dan dikelaksasi untuk mengatasi nyeri. Itu Anda sudah belajar. Itu bisa diterapkan. Agar dia merasa nyaman. Sampaikan isu yang sensitif. Menghormati nilai yang mengikut sertakan pasien dan keluarga dalam semua aspek pelayanan. Dan memberi respon terhadap masalah-masalah. Jangan sampai pasien dan keluarga tidak mendapat pendampingan dari perawat. Pendampingan ini sangat penting ya untuk mendampingi mereka melalui fase-fase itu dengan baik. Masalah apa yang sering terjadi ini banyak sekali ya masalahnya terutama masalah yang berkaitan dengan biopsikosocial spiritualnya pasien. Biologis, masalah fisik ini sudah pasti ya gejala-gejala yang sering ditemukan. Seperti kelelahan, konstipasi, dipsenel, mual muntah, sampai dehidrasi. Atau dia mungkin sudah tidak bisa lagi makanan itu masuk ke mulutnya. Psikologis ini sangat berkaitan dengan kehilangan dan berduka. Ya makanya konsep kabel rus ini harus dipahami betul. Bagaimana kita nanti menghadapi atau melakukan intervensi pada pasien sesuai dengan fase-fasenya. Karena berbeda. Kalau dia dalam tahap denial bagaimana, injure bagaimana. Kalau dia tahap tawar-menawar, depresi sampai menerima atau acceptment. Nah, fase-fasenya ini pasti dilalui oleh pasien maupun oleh keluarganya. Jadi kita sebagai perawat harus bisa mengidentifikasi pasien atau keluarga itu berada pada fase yang mana. Sehingga intervensi yang diberikan tepat. Ini mungkin masih ingat ya. Sudah dapat kan konsep ini? Sudah ya? Sudah ya, Ibu. Iya. Ini diulang lagi ya. Dipelajari lagi konsep ini. Karena ini sangat terkait sekali dengan end of life. Bisa saja orang sudah melampaui fase bargaining misalnya ya. Kemudian balik lagi dia ke fase denial. Itu sangat bisa. Berarti dia belum, apa namanya, tahapan ini balik. Kadang menerima, bilangnya ya. Bilangnya sudah menerima. Tapi kemudian bargaining lagi. Gitu ya. Ini seringkali terjadi. Untuk sampai pada fase acceptance ini sangat sulit ya. Sangat sulit. Tapi mereka harus melalui fase itu. Dari aspek sosial. Merasa hidup sendiri. Kita terisolasi karena penyakit spiritual juga. Keyakinan pasien bagaimana. Kadang-kadang keyakinannya mungkin sudah luntur. Tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kok ini saya yang diberikan cobaan seperti ini. Kok tidak yang lain dan sebagainya. Itu kan berarti dia masih bargaining kan. Kenapa kok saya. Kenapa kok tidak orang lain denial mungkin dia pasenya ya. Terus dia bargaining. Coba kalau saya seperti ini ya. Coba. Ya itu masih denial. Ya kita perlu mendatangkan tokoh agama. Kalau sudah sampai tahap ini. Karena kita sendiri kan gak mungkin melakukan itu. Biasanya di rumah sakit itu dipanggil orang-orang kayak ustadz. Seperti itu ya dipanggil untuk pasien-pasien yang mengalami akhir kehidupan. Nah untuk asuhan keperawatan, penggajian kita harus identifikasi gejala yang muncul. Yang berkaitan dengan masalah tadi. Masalah fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Kita harus mengkaji semua aspek ini. Yang mana terjadi pada pasiennya. Sehingga kita bisa merumuskan masalah. Biasanya yang sering terjadi ansietas. Ini sangat cemas terhadap kondisinya ya. Apalagi dokternya sudah menyerah. Misalnya ya tim medis sudah menyerah. Semuanya tidak bisa diobati penyakit. Anxiety pasti ada. Nyeri kronis ya. Merasa nyeri di badannya. Mungkin seluruh badannya. Sindrom lansia lemak, ketidak efektifan pola nafas. Kemudian gangguan rasa nyaman. Banyak ya. Mungkin gastrointestinal yang terganggu. Cairannya karena dia tidak mau makan, minum. Mungkin sampai terjadi dehidrasi dan sebagainya. Jadi hampir semua masalah kesehatan itu. Baik fisik, psikologis, sosial, spiritual. Itu ada muncul ya. Tapi itu masalah-masalah yang umum terjadi. Nah mbak, apa yang kita lakukan? Tujuannya apa? Kita memberikan asuhan kepala watak. Tentu untuk mengendalikan rasa nyeri atau sakit pasien. Bagaimana caranya? Berikanlah intervensi yang bisa mengurangi rasa nyerinya. Mencegah atau mengelola komplikasi. Jangan sampai dia sudah mengalami penderetan. Seperti itu ada komplikasi-komplikasi lain-lain yang memperberat, yang menimbulkan rasa sakit tak nyeri kepada pasien. Memenuhi keinginan terakhir. Kalau pasiennya minta misalnya dia pulang di rumah saja, enggak bisa rumah sakit mempertahankan, menahan dia. Harus menghargai apa keinginan terakhir pasiennya. Kemudian mempertahankan kualitas hidup sedapat mungkin. Ini yang dikatakan tadi. Agar pasien meninggal dengan damai. Nah, ini pendekatan yang dilakukan pada pasien dan keluarganya. Baik bisa, kemudian bagaimana perawatan ya, manajemen untuk menjelang kematiannya. Ini nanti Anda bisa baca ya, apa saja yang dilakukan untuk aspek-aspek ini. Intervensinya seperti apa. Nah, intervensi keperawatan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, terutama terkait dengan kebersihan diri, mengontrol rasa sakit, bagaimana kita bisa membahas jalan napas kalau dia mengeluh sesak napas, membantu mobilisasi dan nutrisi dan cairan. Ini juga harus kita penuhi secara fisiologis. Kemudian kebutuhan sosial. Kita harus identifikasi siapa yang ingin didatangkan. Karena mungkin dia ingin kumpul. Karena dia ingin kumpul dengan teman-teman dekatnya atau anggota keluarga yang lain. Jadi harus ditanyakan kepada pasien. Misalnya, ibu ingin ketemu dengan siapa saja. Kalau dia masih dirawat di rumah sakit ya. Bisa ditanyakan. Kemudian menggali perasaan pasien sehubungan dengan sakit yang perlu di, apa namanya, kita harus menanyakan agar pasien mengungkapkan apa yang dirasakan oleh dirinya. Menjaga penampilan pasien pada saat menerima kunjungan. Pasien kadang-kadang tidak ingin dilihat seperti orang sakit. Jadi harus didandani ya. Penampilannya harus enak dilihat sama pengunjung seperti itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Meminta saudara atau temannya untuk sering mengunjungi. Jangan biarkan pasien sendiri. Dalam kondisi seperti itu harus ada yang selalu menemani di rumah sakit. Jangan dibiarkan pasien sendiri. Nanti isolasi sendiri. Merasa anxiety sendiri. Di saat-saat seperti itu seluruh anggota keluarga itu harus berada di dekat. Nah kebutuhan spiritual. Menanyakan harapan-harapannya. Apa sih yang diharapkan? Apa sih yang belum terpenuhi selama hidupnya? Itu harus digali. Sehingga bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh pasien yang belum terpenuhi selama hidupnya. Sehingga mungkin nanti keluarganya bisa memenuhinya. Menanyakan pada pasien terkait dengan mendatangkan pemuka agama. Ini harus izin kepada pasien. Karena di saat-saat terakhir ini sangat penting. Membantu dan dorong pasien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual yang bisa dia lakukan. Misalnya dengan berdoa. Dengan menerima apa yang terjadi dalam hidupnya ini. Itu menumbuhkan keyakinan dia. Semua ini sudah dia harus meyakini terkait dengan kondisinya. Kenapa dia yang merasakan orang lain tidak. Keyakinan ini yang harus ditumbuhkan. Sehingga dia bisa menerima kondisinya dengan baik. Ini teknik komunikasi. Kita kan sering menggunakan listening. Listening bukan berarti kita diam sepanjang eksplorasi perasaan. Kemudian kita sejenak listening. Diam. Pegang tangannya. Bahwa kita berada di sisinya. Kita mendengarkan apa yang dia katakan. Mendengarkan silence juga. Diam sejenaknya. Kita harus lebih banyak mendengar. Walaupun sewaktu-waktu kita juga harus bertanya kepada pasiennya apa yang dia rasakan. Pusing karena mungkin pasien sudah ngacok ngomongnya gitu ya. Ini harus dipokusing pasiennya. Kemudian sharing persepsi. Apa yang dirasakan rawat? Apa yang dirasakan pasien? Apakah persepsinya sama? Lalu informing. Informing ini juga perlu untuk pasien dan juga keluarga. Kalau dia sudah sampai pada tahap yang menerima, itu bisa dilakukan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Jadi intervensi yang kita lakukan, kita harus evaluasi apakah tingkat keamanan pasien terjaga, dapat dipenuhi, bagaimana fungsi sistem tubuhnya, keluhan fisiknya, apakah itu terselesaikan. Apakah tercapai ketenangan emosional, pasien sudah merasa tenang, sudah merasa siap untuk menghadapi kematian misalnya. Bagaimana kesehatan spiritualnya? Apakah harapan-harapan pasien terpenuhi? Jika memungkinkan dipenuhi pada saat pasien masih hidup, itu bisa dilakukan segera. Sehingga pasien mencapai hasil akhir kehidupannya dengan bermartabat. Nah, ini tentunya ya, kita harus kompetensi yang harus dimiliki ya, clinical, justru peterampilan klinis, komunikasi, ethical, continuity. Kita harus respect, tetap menghargai martabat pasien, harapan-harapannya. Walaupun kehidupannya tinggal sebentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Ibu? Ya. Saya Radisaulian dari kelas 4 RKA, Ibu. Saya izin tanya, bagaimana kalau di masa-masa akhir hidup pasien ini, pasien dan keluarga itu ada perbedaan pendapat. Tapi kan seperti yang Ibu jelaskan ya, perawatan offline pasien ini berkaitan dengan melibatkan keluarga gitu. Nah, gimana kalau misalnya di akhir hidup ini keluarga sama pasien malah berseteru? Ada perbedaan pendapat? Nah, kita harus ikutin pendapat pasien sendiri atau keluarganya, Ibu? Iya, iya. Oke. Terima kasih. Dalam menghadapi pasien di akhir kehidupannya, ini kita harus memberikan edukasi pendampingan juga pada keluarga. Bagaimana cara pendekatan? Jangan sampai mereka berantem di situ ya, karena persepsinya berbeda. Jangan sampai itu terjadi. Pasiennya sudah menghadapi masa akhir kehidupan. Itu sangat berat. Sangat berat buat pasien. Keluarga juga mungkin stress. Jangan sampai ada konflik di taraf mereka. Karena konflik ini akan memicu hal-hal yang kurang baik. Pasien tidak bisa merasa tenang. Dia tidak akan bisa damai untuk mengairi kehidupannya. Dia tidak akan bisa meninggal bermartabat kalau seperti itu. Nah, tentu kita sebagai seorang perawat harus bisa menengahi pasien yang masih sehat, yang harus kita edukasi. Harus kita lakukan pendampingan. Sehingga persepsi keluarga itu sama dengan pasien. Bagaimana dia bisa memberikan penghargaan kepada pasien. Hargailah dia gitu ya. Ini tinggal sedikit waktunya dia dalam hidup ini. Sedangkan keluarga ini kan masih panjang gitu. Hargai apa pendapat pasien. Apa yang diminta pasien hargai. Jangan ditentang. Ini yang harus kita sampaikan. Tentu tidak di depan pasiennya. Anda bisa panggil keluarganya. Anda ajak bicara. Anda sampaikan cara baik-baik. Apa keinginan pasien. Apa yang diharapkan pasien. Kalaupun itu berbeda dengan keluarga. Jangan dikonfrontasi. Ya, keluarga jangan mengkonfrontasi. Bagaimana keluarga bisa mendampingi. Biar pasien bisa damai. Dalam sisa-sisa hidupnya. Itu yang harus kita tekankan. Nanti mungkin kalau misalnya pasiennya sudah enggak ada. Ya, keluarga bisa remukan lagi itu dengan yang lainnya. Untuk mengatasi perbedaan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kita harus prioritaskan pasien. Walaupun keluarga juga tetap intervensi. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi. Izin, Ibu. Izin bertanya. Ya. Izin sebelumnya. Herting lagi dari kelas 4 RKI. Izin bertanya, Ibu. Jadi mungkin terkait asalan keperawatan di end of class ini. Kalau misalnya izin bertanya terkait mungkin pengalaman pribadi ya, Ibu. Jadi ada satu kakek yang misalnya dia udah kanker-kanker tadi yang akhir. Dari kakek ini juga udah ada di fase acceptance. Dimana kayak, oh yaudah berarti saya sakitnya ini. Sekarang tinggal ini, ini, ini. Tapi dari keluarga ini kayak masih ada di fase denial gitu. Kayak, enggak masih bisa sembuh kok. Masih ini harus ini, ini, ini gitu. Nah, ada satu masa dimana kakeknya itu ya tiba-tiba kayak enggak sadarkan diri gitu, Ibu. Nah, kan kalau dari keluarga ini, karena masih berpikiran masih bisa disembuhkan, itu kan dari keluarga ini mengusahakan untuk kayak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya, Ibu. Tapi kan kalau, tapi ada satu kondisi dimana orang di luar keluarga, misalnya kayak tetangganya atau kerabat jauhnya itu tiba-tiba-tiba datang ke rumah bilang, yaudah ikhlasin aja ya, ikhlasin aja ya, gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Ibu, kalau ada di momen seperti itu? Entah kita benar-benar mengusahakan bulu dibawa ke rumah sakit, atau kira-kira kayak gimana. Misalnya, kadang, kan pasti ada ya, Ibu, momen seperti itu. Nah, mungkin bisa. Ada kasus seperti itu, ada. Ya, banyak mungkin ya, kasus seperti itu. Ini kan berarti antara keluarga dengan pasien, fase-fase yang dihadapi tidak sama. Tidak sama. Pasien sudah menerima, keluarganya masih di fase denial, gitu kan? Nah, ini yang harus disamakan dulu. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Bisa saja. Karena keluarga ini merasa kakek ini sangat berharga bagi keluarganya. Sehingga apapun akan dilakukan. Walaupun dokter atau tim medis mengatakan sudah tidak bisa disebukan, ya apa-apain. Tapi keluarga masih tetap berupaya. Karena keluarga merasa itulah bukti dari rasa apa? Hormat dan berbakti terhadap orang tua. Misalnya, seperti itu. Tidak masalah. Selama kakek ini mau diajak ke dokter, atau mau dia dibawa ke rumah sakit, itu tidak masalah. Biarkan keluarga itu memberikan perawatan yang terbaik buat si kakek ini. Walaupun pada akhirnya tidak bisa diapa-apakan. Tidak masalah. Kalau keluarganya menginginkan itu. Misalnya datang tetangga, udahlah biarin aja ikhlaskan ke saja. Mungkin juga keluarganya masih upaya juga. Pingin tahu sampai batas terakhir upayanya itu seperti apa. Sampai benar-benar ketahuan itu sudah tidak bisa. Dan memang tidak bisa diselamatkan. Sampai dia bisa menerima kondisinya. Karena dalam tahap denial, tidak bisa diapa-apakan. Pasti dia akan mencari opini-opini yang lain. Itu cirinya. Coba orang baru pertama kali terdiamase kanker oleh dokter A. Pasti dia akan mencari info ke dokter B. Pasti dia akan mencari info ke tempat lain. Untuk memastikan. Benar gak ini saya yang mengalami? Benar gak sih? Nah, itu tahap denial seperti itu. Jadi kemungkinan juga si keluarga ini, ah dokter ini bilang seperti itu, carilah. Bawa kakeknya itu ke dokter yang lain aja. Ke rumah sakit yang lain gitu. Bisa seperti itu. Selama pasiennya masih mau. Kecuali kalau pasiennya sudah menolak. Dia sudah ingin dia di rumah saja lah. Udah gak usah dia apa-apain gitu ya. Kita yang bisa menjelaskan kepada keluarga. Itu permintaan-permintaan terakhir dari yang akan meninggal gitu. Keluarga harus menghargai hal itu. Bisa diintervensi keluarganya. Tapi kalau keluarganya masih bersikeras juga untuk membawa ke rumah sakit, ya monggo. Keputusan ada di luar. Kita sebagai perawat hanya memfasilitasi, memberikan informasi. Kita juga kan gak mungkin bilang, terus bentar lagi kakeknya akan meninggal. Sudah terdianosa ini, stadium ini. Bisa aja terjadi keajaiban misalnya. Semua udah diatur. Bukan kita yang menentukan hidup matinya orang gitu ya. Jadi tetap kalau keluarganya mau berusaha silahkan saja. Itu bisa dilakukan. Oke. Ada lagi? Masih ada yang lain? Ada sudah praktek di rumah sakit kan? Di rumah sakit. Sudah, sudah ikut. Masa-masa akhir kehidupannya. Pernah gak mendampingi sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Pernah gak dapat pasien seperti itu? Enggak. Enggak pernah ya. Ya mungkin kalau prakteknya di ruang-ruang biasa, mungkin belum ya. Tapi kalau prakteknya di ruang-ruang khusus, yang sudah intensif seperti itu, pasti akan menemukan. Bagaimana perawat itu bisa mendampingi pasien. Itu sangat bagus pengalamannya ya. Kalau memang nanti dapat kasus seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada cukup ya. Oke, nanti saya kirim powerpoint-nya. Silahkan di-screenshot dulu ya. Ya, Ibu. Boleh raise hand, Ibu. Oh, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Ibu. Bisa dimulai dari kelas RKI dulu ya. Untuk kasih RKI, semuanya raise hand dalam cam ya. Slide 1. Slide 2. Slide 2. Slide 2. Slide 2. Slide 2. Oke, selanjutnya sudah kelasnya lanjut ke kelas A. Sudah. Ya, Ibu lagi ngajar, Ibu. Bentar. Untuk kelas A, boleh. Persilahkan raise hand ya. Ini kok sudah pada keluar nih semuanya nih, sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah semuanya? Izin, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, makasih ya semuanya ya. Sampai siang. Saya izin live ya. Masih, masih pertanyaan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sampai-sampai.